Halo gengs, masih bersama AB Channel, kali ini akan melanjutkan franchise dari film yang berjudul Underworld yaitu Underworld 3 merupakan prequel dari Underworld pertama bercerita tentang kebangkitan para Roger pasca pemimpin mereka yang berhasil ditaklukkan geng pampir seseru apa tuh cena kisahnya, tapi sebelum itu AB Channel saranin supaya nonton dulu Underworld sebelumnya biar kalian dapat dengan mudah memahami dan menikmati alurnya, link di deskripsi atau playlist yang sudah disediakan ya gengs celah tanpa banyak baca di opening yang malah bikin kalian jadi pengen Roger pria misterius, kita gede raja langsung ke filmnya Kisah dimulai setelah dua dekade sejak kedua spesies ini tercipta, peperangan antar kedua spesies ini pun masih berlangsung demi melindungi asa para geng vampir, Victor sang pemimpin menambah tentaranya dengan menciptakan legion geng vampir untuk memperkuat barikade pertahanannya dari serangan Roger generasi pertama yang sangat ganas dan tidak bisa jadi manusia lagi hingga terlahir satu orok laki-laki dari Roger generasi pertama yang berhasil mereka tangkap dan orok tersebut ternyata si Lucian, meski jiwa kepampiran si Victor berkata untuk membunuh bayi tersebut tapi dia tidak melakukannya dengan alasan yang belum diketahui Singkat cerita, si Lucian pun tumbuh dewasa dia memiliki kekuatan dan fokus yang tidak dimiliki para pendahulunya mungkin ini alasan kenapa si Victor tidak membunuhnya dan hal itu menjadi sebuah inspirasi buat si Victor untuk menciptakan lebih banyak lagi yang seperti si Lucian dan si Lucian itu sendiri akan menjadi para Roger pertama yang menjadi bagian dari geng vampir dan akan memimpin para Roger lainnya di bawah naungan geng vampir sifat licik si Victor pun seketika kambuh dia mau ambil keuntungan dari DNA si Lucian yang infeksius memanfaatkan rasa haus darah si Lucian secara tidak langsung si Victor memaksa si Lucian untuk memangsa manusia yang sebelumnya telah dijadikan budak oleh si Victor dari sinilah awal mula terciptanya Lee Ken jadi ada si Roger dan para Roger ya gengs kalau si Roger itu berarti serigala generasi pertama keturunan asli si William yang tidak bisa jadi manusia lagi sedangkan para Roger adalah bangsa Lee Ken serigala yang bisa berubah menjadi manusia tidak seperti si Roger bangsa baru yang diberi nama Lee Ken alias para Roger ini si Victor manfaatkan menjadi budak barunya untuk menjaga geng vampir di siang hari maka dari itu semua para Roger dipakaikan kalung bercucuk supaya tidak berevolusi yang dapat membahayakan geng vampir rupanya para geng vampir ini juga menjalin kerjasama dengan bangsawan manusia dimana mereka dibayar untuk melindungi para bangsawan dan karyawannya dari serangan Roger generasi pertama masalahnya para bangsawan itu kini mereka sedang kecewa dan marah karena para karyawan-karyawannya yang banyak tumbang di bangsa si Roger ihihihi ketoprak 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 di sisi lain seseorang berkuda sedang berada di tengah hutan sepertinya dia bagian dari geng vampir karena terlihat sedang diburu oleh si Roger terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan orang berkuda itu ternyata anaknya si Victor bernama Sonya meskipun dirinya telah diselamatkan si Lucian namun dia enggan mengucapkan terima kasih jelas karena derajat mereka yang bagaikan langit dan bumi terbukti dengan si Sonya yang selalu merendahkan si Lucian dengan kata-kata tukang pandai besi si Lucian yang diurus dan besar di kalangan geng vampir sedikit pun tidak merasa sedih meskipun telah membunuh bangsanya sendiri karena baginya Roger generasi pertama mereka adalah hewan yang tak punya pikiran dan bukan saudaranya Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana, makannya tikus biar silaturahmi tidak terputus, pinjem dululah seratus ternyata yang dilakukan si Sonya tadi adalah berpatroli dan jelas sebagai ayah yang baik si Victor tidak menyukai itu selain dapat membahayakan nyawanya si Victor juga menginginkan si Sonya supaya bisa fokus di dunia perpolitikan geng vampir karena suatu saat nanti si Sonya pasti akan menjadi tetua alias salah satu pemimpin geng vampir beginilah nasib para Roger ada yang menjadi penjaga, tukang pembuat senjata, tukang bangunan semua dipekerjakan secara paksa dan kerap menjadi sasaran amukan si mandor di sisi lain anggota dewan geng vampir lagi dibuat panik-paniknya oleh si Roger karena sudah enam kali mereka melakukan serangan hanya dalam beberapa minggu ini saja mungkin kita bisa sedikit bernapas lega karena punya penjaga yang cukup kuat tapi tidak dengan bangsawan kita mereka di luar sana hanya mengandalkan kita dan apabila kita tidak mampu menjaga mereka secara otomatis kita akan kehilangan sumber daya si Koman menyarankan supaya kita membentuk pasukan para Roger khusus yang bisa berpatroli di luar konsil dengan memberi mereka hak istimewa seperti makanan dan tempat tinggal yang layak di bawah pimpinan para Roger kesayangan si Victor yaitu si Lucian namun saat akan minta tanggapan dari pendapatnya pada si Sonya beliau tidak hadir di rapat dewan ini seraya memerintahkan si Andres supaya memanggil si Sonya untuk menghadiri rapat buah kermain slot seperti anggota dewan Wakanda kembali ke para Roger setelah selesai kerja Roddy si Lucian mengendap-endap menggunakan jalan rahasia entah apa yang akan dia lakukan sepertinya akan menemui seseorang di sana begitu juga dengan si Andres yang masuk ke kamar si Sonya mendapati si Sonya tidak ada di sana dia pun keluar kembali untuk mencarinya di saat anggota dewan yang lain rapat si Sonya malah ehem-ehem dengan si Lucian ternyata sikap sombong dan merendahkan si Lucian di hadapan ayahnya hanya gimmick saja gengs di belakang mereka menjalin hubungan terlarang setelah melakukan ehem-ehemnya si Lucian memberitahu si Sonya kalau AA akan pergi dari tempat ini apakah kamu akan ikut Beb? hah? serius AA teh? AA sudah mendapatkan kunci untuk melepaskan kalung cucuk ini Beb jadi AA tidak akan tercekek lagi neng mau atau AA kemanapun AA pergi neng pasti ikut jangankan si ayah pada orang yang minjem dulu seratus juga neng nggak takut itu orang yang sama tuh Beb tadi ayahmu juga minjem dulu seratus ke AA kade atau AA tagihnya bisa juga dibayar eh tetap namun saat mereka akan berpisah perpisahan mereka terlihat oleh si Andres diiringi dengan aungan si Roger di dalam hutan yang bisa dirasakan oleh si Lucian si Andres pun melapor ke si Victor tapi dia tidak menceritakan hubungan terlarang si Sonya malah berkata kalau si Sonya tidak mau menemuinya wah 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 pasti ada udang dibalik kerupuk gengs seraya mengingatkan si Victor untuk siap-siap menyambut bangsawan manusia yang sedang OTW kesini setelah memberi tanda kalau para bangsawan sudah sampai perbatasan penebar maut dan si Sonya akan pergi menjemput untuk mengamankan mereka dari si Roger meski diperingatkan si Andres atas perintah ayahnya supaya si Sonya tidak ikut-ikutan tapi si Sonya mereka daung alias bersih keras tetap akan ikut menjemput lagi-lagi si Lucian dapat merasakan kemurkaan si Roger seraya memperingatkan pimpinan penebar maut supaya menarik semua pasukannya karena jumlah si Roger yang terlalu banyak dan mereka semua akan terbantai tapi si koploi ini menghiraukan peringatan si Lucian yang akhirnya si Lucian nekat pergi karena disana ada si bebek ya dan bener saja mereka diserang secara mendadak oleh si Roger dari berbagai arah ternyata di rombongan manusia yang akan dijadikan budak ada si Razek juga disana saat mereka sudah tak berdaya si Lucian pun datang dan membantai si Roger namun dikarenakan jumlah si Roger ini terlalu banyak tidak ada jalan lain selain si Lucian harus melepaskan kalung cucuknya supaya bisa berevolusi lucian non enak 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 Lagi-lagi jurus minjem dulu seratus Membuat si Roger yang sebegitu banyaknya Seketika mereka mundur Si Victor pun sampai turun tangan Meskipun si Lucian kembali telah menyelamatkan sisonya Hal itu ternyata tidak lebih penting Dari si Lucian yang melepaskan kalung cucuknya Si Lucian akan mendapat hukuman Dan semua fasilitas mewahnya di konsil akan dicabut Alias tidak spesial lagi Dan akan mendapat perlakuan sama Seperti para Roger yang lainnya Setelah sampai di konsil Hukuman pun langsung diberikan Yaitu berupa campukan sebanyak 30 kali Insiden ini membuat si Victor Mengurungkan pendapat si Coman Tentang pembentukan para Roger spesial Baginya mereka satupun tidak ada yang bisa dipercaya Dan kini Si Lucian pun jadi tidak ada bedanya Dengan para Roger yang lain Disini juga lah Awal mulas tiraze dekat dengan si Lucian Di sisi lain Si Victor mencurigai sisonya Karena kepeduliannya yang sangat tidak biasa Pada si Lucian Namun dia berdalih Itu hanya sebatas berterima kasih saja Atas dua kali telah menyelamatkan nyawanya Si Victor nyuruh sisonya Supaya bersiap karena si Genos dan bangsawan manusia lainnya Akan segera tiba Kembali ke si Lucian Dan dia memuji si Raze atas keberaniannya sebagai seorang manusia Lantas si Lucian pun bertanya Apakah kau pernah melihat si Roger? Dan apakah kamu takut dengan mereka? Jawaban si Raze dengan gagahnya dia berkata tidak Tapi tidak dengan si Lucian Dia merasakan ketakutan saat di dekatnya Karena dia menyaksikan sendiri semua Roger di hutan tunduk pada si Lucian Tapi tiba-tiba saja Si Sonya datang kesana secara diam-diam Karena dia khawatir dengan kondisi si AA Namun ada hal lain yang lebih penting dari itu Yaitu Taunya si Andres tentang hubungan terlarang kita Jika sampai saat ini Dia belum juga membocorkannya pada si Victor Jelas pasti ada sesuatu yang diinginkan si Andres Si Lucian nyuruh si Sonya Supaya mencari tahu apa yang diinginkan si Andres Para bangsawan manusia pun telah sampai di konsil Dengan membawa beberapa peti perak Si Genos selaku pengikut terkaya si Victor Dia pemilik pertambangan perak terbesar Namun sudah tidak lagi Karena semua karyawannya terinfeksi dan sudah menjadi si Roger Serakahnya si Victor Dia akan membantu mengambil alih kembali tambangnya Dengan bayaran setengah dari kepemilikan pertambangan Dan jelas itu ditolak si Genos Yang sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan si Victor Bagaimana bisa kau melindungi kami Sementara konsil ini sendiri Tidak jelas dapat perlindungan darimu Karena si Genos sendiri telah melihat beberapa kerusakan Di sekitar konsil saat perjalanan kesini Dia juga tahu kematian bangsawan Yang waktu itu diserang si Roger Dan mendeklarasikan agar semua bangsawan yang hadir disini Untuk berhenti bekerja sama dengan si Victor Jelas itu membuat murka si Victor Memperingati semua bangsawan untuk tidak main-main dengannya Atau akan bernasib sama dengan si Genos Melihat bangsanya yang saling berebut makanan Dan menjadi tontonan para geng vampir Setelah para penjaga pergi Si Lucian berpidata dengan lantang Supaya memilihnya saat capres nanti Dan berjanji akan membebaskan kalian semua dari penderitaan ini Jika dia terpilih jadi presiden Janji-janji doang gak nih pak Setelah terpilih Ntar kita kembali tersiksa Cuak Kembali ke si Victor Dikarenakan pagi hari akan segera terbit Dan sudah waktunya untuk para geng vampir istirahat Si Victor berencana Akan membunuh si Lucian saat matahari terbenam Itu atas pendapat si Coman yang dia setujui Karena si Lucian berpotensi akan melakukan kodeta Minta bantuan si Sonya Untuk mencarikan para Roger lain Yang dapat menggantikan posisi si Lucian di konsil Di saat semua geng vampir akan beristirahat Si Sonya mendatangi si Andres Dan bertanya Kenapa kau tidak melapor apapun ke si Victor Tentang hubungan terlarang kita Dan benar saja Ini semua akan dia manfaatkan demi keuntungannya Dengan menyinggung soal kursi anggota dewan Si Sonya menawarkan akan melepaskan satu kursi untuknya Asalkan si Andres bisa menjaga rahasia ini Dan tidak cuma itu Si Sonya juga menginginkan dirinya bertemu dengan si Lucian saat ini juga Dikarenakan waktu mereka tidak banyak Langsung ke intinya Si Sonya memberitahu si Lucian Kalau nanti malam si Victor akan membunuhnya Supaya si Lucian pergi saat ini juga Karena ini merupakan waktu yang tepat Dikarenakan geng vampir semuanya sedang istirahat Jika berhasil keluar Si Sonya akan menemui si Lucian Tiga hari setelah matahari terbenam Di daerah kosong pinggir sungai Tidak lama dari itu Para manusia yang baru tiba waktu itu Salah satunya yang ada si Razek Thea Akan dijadikan para Roger dan budak baru Di saat itu pula si Andres mendatangi si Lucian atas permintaan si Sonya Untuk memberikan kunci kalung cucu Setelah terinfeksi Si Razek dan reng-rengan kembali ke sel Si Razek tidak mempermasalahkan dirinya yang sudah menjadi para Roger Namun jika harus jadi budak geng vampir Dia lebih memilih mati Daripada harus jadi kacung geng vampir Tapi kalem dulu Zek Saat matahari terbit Aku akan pergi dari sini Tolong sensus siapa saja yang mau ikut Dengan menjebak si penjaga Seolah-olah si Lucian sudah kabur Yang padahal dia masih di dalam Dan langsung menyergap si penjaga ketika masuk Terima kasih telah menonton Namun mereka mengalami kesulitan saat berhadapan dengan penjaga yang menggunakan Xbox Beberapa di antara mereka pun harus gugur karena terkena busur X Puncaknya ada banyak para Roger yang terjebak busur X Si Lucian berjanji akan kembali menyelamatkan kalian semua Si penjaga yang kebebalan pun melaporkan insiden ini pada si Victor Namun apalah daya si Lucian dan beberapa orang lainnya Keburu berhasil keluar dari konsil yang sangat tidak akan mungkin untuk dikejar Karena matahari telah terbit Para Roger yang tadi tertahan pun kembali dimasukkan ke penjara Dan si Victor menanyakan kunci kalung cucuk yang dipegang oleh si Andres Sempat akan dibunuh karena tidak bisa menunjukkannya Namun kehulaanan si Andres minta si Victor supaya ngecek ke gudang senjata Dengan semua ngadarik dek si Andres mencari kunci itu Kalau dia benar-benar licik seharusnya sudah dipersiapkan sih Dan benar saja si Andres tidak jauh-jauh liciknya dengan si Victor Si Victor pun percaya mungkin si Lucian sempat pergi ke tukang duplikat kunci waktu itu Kembali ke si Lucian dan reng-rengan yang sudah bisa menghirup udara bebas Nikmatilah saat kalian bisa Karena kita harus kembali untuk menyelamatkan saudara kita Minimnya personil dan senjata Tidak jadi halangan buat mereka si Lucian bintasiraze Untuk menunjukkan jalan ke tempat para bangsawan manusia Tapi sebelum itu ada hal yang mau disampaikan terlebih dahulu Dikarenakan saya sudah menjadi presiden sesuai janji Maka harga sembako, BBM, dan listrik akan saya turunkan Nyimpi Dengan kebijaksanaannya Si Lucian menyerahkan keputusan pada rekan-rekan para Roger semua Dia tidak akan memaksa hadirin semua untuk ikut dengannya Yang akan kembali ke konsil untuk membebaskan para Roger yang lain Pilihan ada di tangan kalian Ikut hayuk kita berjuang Tidak silahkan pergi dan carilah tempat persembunyian yang aman Nampaknya semua akan ikut berjuang bersama si Lucian Namun si Lucian akan pergi ke suatu tempat dulu Dan bertemu kembali disini setelah dua hari Si Lucian ternyata pergi ke kuat tempat sarangnya si Roger Apakah dia akan minta bantuan si Roger, genks? Sementara itu di konsil Si Victor sedang menyelidiki TKP untuk mencari tahu penyebab Kenapa para Roger bisa kabur Dan menemukan ventilasi yang longgar Entah rahasia mereka dibocorkan atau tidak oleh si Andres Tapi seketika tiba-tiba si Victor mendatangi si Sonya Dan menaruh curiga kalau si Sonya lah yang membantu si Lucian melarikan diri Dan untuk memastikan itu Si Victor terpaksa harus mengakses ingatan si Sonya Hal itu membuat si Victor sangat murka dan mengurung si Sonya di kamarnya Singkat cerita mereka sudah berkumpul kembali Dan ini hari ketiga mereka Seperti janji si Sonya kalau dia akan menemui si Lucian setelah tiga hari Namun sampai saat ini Tanda-tanda akan kedatangannya pun tidak terlihat sama sekali Kembali ke konsil Berita penyerangan si Lucian ke para bangsawan Dan telah membaduk segudang senjata pun telah sampai ke telinga si Victor Namun itu ditangkapi dengan santuy oleh si Victor Karena dia punya sebuah rencana Dia punya sesuatu yang diinginkan si Lucian Dan si Lucian akan datang kesini dengan sendirinya Tidak lama dari itu Si Victor langsung mengutus orang untuk menemui si Lucian Dan memberitahunya kalau si Sonya sedang disekap Karena si Victor telah mengetahui hubungan terlarang kalian berdua Dikarenakan si Lucian tahu bagaimana watak si Victor Sangat sudah jelas meskipun si Sonya anaknya Dia akan tetap membunuh demi kedamaian geng pampir Si Lucian menyerahkan para Roger ke si Raze Dan jika si Lucian tidak kembali Maka jabatan presiden si Lucian serahkan pada si Raze Bagaikan ninja Naruto Si Lucian pun berhasil masuk ke kamar si Sonya tanpa ketahuan Membawa si Sonya pergi dari sana Dengan jalan yang biasa suka dipakai si Lucian Si krepan kayaknya ini gengs Dia melaporkan kalau putrinya sudah melarikan diri Namun si Victor sangat santuy menanggapai itu Yang ternyata dia sudah tahu kalau si Lucian akan menggunakan jalan ini Dan sudah siap juga untuk menyambutnya Dengan mendebar api dari setiap lubang ventilasi Mereka pun harus terjebak dalam kobaran api Jalan satu-satunya adalah naik ke atas Melawan semua para geng pampir Tapi jumlah mereka yang terlalu banyak membuat si Lucian kesulitan Hingga si Victor pun harus turun gunung untuk menangani anaknya sendiri Mau tidak mau si Sonya harus melakukan perlawanan Karena tidak ada jaminan keselamatan lagi baginya Hingga berhasil mendesak si Victor Supaya menarik semua pasukannya demi cucu yang ada di dalam kandungan si Sonya Kelengahan si Sonya membuat si Victor bisa membalikan keadaan Keduanya pun kini harus mendekam di balik jeruji besi Namun tidak lama penjaga datang membawa mereka berdua Ketempat kongres para dewan konsil seraya akan mengadili si Sonya Atas pengkhianatannya terhadap perkumpulan geng pampir Meski sempat melakukan pembelaan dengan pengorbanan Dan seringnya si Sonya menyelamatkan perkumpulan Nampaknya hal itu tidak bisa menghapus dosanya Sekalipun siswanya adalah anggota dewan Sekaligus anak tetua perkumpulan geng pampir Tetap saja hukum harus ditergakkan Dan hukuman yang pantas adalah kematian Betapa edan yang si Victor obsesi dan tahta Sampai dia rela mengorbankan anaknya sendiri Dan inilah kejadian sebenarnya yang ada di dalam bayangan si Michael Thea Eksekusi mati siswanya yang dilakukan tepat di depan si Lucian Dan si Lucian sendiri setelah mendapat cambukan Membuat dirinya lunglai tidak bisa berbuat apa-apa Selain pasrah melihat sang pujaan hati Yang akan dibelum hidup-hidup Lah menis sebel sok pura-pura sedih siate bubble Kalau beneran sayang Maya harusnya bisa cari solusi tanpa harus membunuh dong Bener tuh? Singkat waktu siang pun telah berlalu Si Victor kembali kesana hanya sekedar untuk mengambil kalung yang waktu itu ia berikan Kalung kunci penjara si William Thea Dan seperti yang ada di dalam bayangan si Michael Si Lucian berhasil merebut kalung itu dari tangan si Victor Dan ternyata yang terjadi si Lucian tertahan dan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan penjaga Tapi si Lucian sempat memberi kode dengan aungannya pada si Roger yang langsung otw Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Si Victor mereka membentuk aliansi antar si Roger dan para Roger untuk meratakan konsil Tanpa terkecuali anggota dewan pun berhasil mereka ratakan Tapi lain dengan si Andres dia malah sibuk melarikan diri Si Victor telah ditandai si Lucian Dia akan membalas perbuatannya terhadap pujaan hatinya Namun hal itu disadari si Victor Kalau dirinya tengah jadi incaran si Lucian Dan keluar dari medan pertempuran Tapi si Lucian jelas tidak akan membiarkan si Victor kabur begitu saja Aduh mekanik diantara mereka pun tidak bisa terelakkan lagi Dan keluar dari medan pertempuran untuk mencari Jangan sekali-kali lagi minjem 100 Kalau Ganiat mau bayar Apakah si Victor akan modar? Jelas tidak ya gengs Karena matinya si Victor dibelah ketupat oleh si Selen Dan yang terjadi kenapa si Victor selamat adalah si Andres Yang sibuk melarikan diri tadi atas perintah si Victor itu sendiri Karena si Victor sudah bisa membaca kalau situasinya akan seperti ini Dan dia pun kini rehat di dalam peti Karena hari sudah siang dan barulah setelah ini nyambungnya ke Underworld yang pertama Tamat lanjut gak nih gengs Ke Underworld 4 suarakan di kolom komentar Jangan lupa like-nya juga ya gengs Barabai Jangan lupa Jangan lupa like-nya gengs Jangan lupa like-schore dan subscribe Jangan lupa like-schore dan share Whordat bayar terувabak Sudah Sudah